Ketua DPP Partai PAN, Zita Anjani menanggapi adanya tuduhan penistaan agama yang dilakukan Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan. Zita yang juga putri Zulkifli Hasan, merekaskan PAN tidak melakukan provokasi apalagi adu agama. Ketua DPP PAN, Zita Anjani menganggap ada oknum yang bermain pada pemilu 2019 tentang isu agama mencoba memainkan isu yang sama, yakni pecah belah agama pada pemilu 2024. Menurut Zita, PAN merupakan pelopor politik damai dan membahagiakan. Sebenarnya yang diutarakan oleh Pak Zulkifli Hasan dan para tokoh ulama adalah ajakan untuk pemilu damai. Kalau ada yang memutabalikan fakta, yaitu saya rasa lagu lama kaset baru. Ya dia-dia lagi, aktor-aktor yang dari dulu hobinya memecah belah dan menggunakan isu-isu agama. Sebelumnya, Forum Umat Islam Bersatu, FUIB, melaporkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kebares krim Polri. FUIB menilai pernyataan Zulkifli Hasan dalam video yang beredar telah mengandung unsur penistaan agama. FUIB mengatakan laporannya tidak tersangkut paut oleh kepentingan politik. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin ikut mengomentari terkait pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan yang mengaitkan ibadah dan narasi politik. Maruf mengatakan pihak yang menyinggung ibadah keagamaan dengan narasi politik sebagai bentuk perilaku kekanak-kanakan. Saya melakukan rapat koordinasi. Jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan Amin itu kan tidak berarti. Sakalek ya, Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang walau tol ini ya mesti Amin ya. Terus apa diganti? Ya enggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu ko. Apa diganti koopun. Saya kira itu. Enggak usah aduh lah kita soal seperti itu ya. Apa ya. Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya. Ya bukan untuk itu kan. Beralih ke informasi lain.